Hai guys kembali lagi dengan saya di channel Agunur Sabil pada video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara transfer uang dari aplikasi Gopay atau dari aplikasi Gojek ke aplikasi dana yuk langsung aja kita ke video tutorialnya oke guys kita coba buka dulu ya aplikasi dana disini kita akan cek saldonya sekarang dia saldonya 0 ya guys kita akan top up menggunakan Gopay pertama-tama teman-teman buka aplikasi browser ya terserah browser apapun disini saya menggunakan Chrome ya kemudian teman-teman telusuri ketik hotel murah kemudian teman-teman buka situs hotelmurah.com disini akan muncul tampilan halaman depan seperti ini ya guys kemudian teman-teman langsung aja pilih menu dana karena disini kita akan top up dana jadi kita akan gunakan website hotel murah untuk top up aplikasi dana dan pembayarannya itu menggunakan saldo Gopay oke disini teman-teman langsung aja masukkan nomor HP dana yang akan teman-teman top up jika sudah di input nomor HPnya teman-teman kita akan pilih saldo yang akan diisi disini ada nominal 1000 sampai 200.000 ya guys pada contoh kali ini saya akan ngisi saldo sebesar 20.000 rupiah jadi saya pilih dana 20.000 kemudian akan muncul total pembayaran 20.000 teman-teman langsung pilih lanjut dia akan proses kemudian kita akan masuk di halaman pembelian ada keterangan ya saldo dana 20.000 kemudian biaya adminnya 1000 ya guys jadi sangat murah menurut saya biayanya hanya 1000 rupiah jadi total yang akan kita bayar akan motong saldo Gopay kita sebesar 21.000 rupiah kemudian di bawahnya teman-teman bisa pilih metode pembayaran ada macam-macam ya teman-teman tapi pada video kali ini kita akan bayar menggunakan Gopay disini ada pilihan Gopay ya guys teman-teman pilih Gopay kemudian teman-teman langsung pilih lanjutkan pembayaran kita akan masuk di halaman pembayaran teman-teman langsung aja pilih bayar sekarang dia akan otomatis buka aplikasi Gojek ya guys untuk pembayaran di hotelmurah.com nah disini dia langsung review pembayarannya sorry ya guys tadi aku bilang 21.000 rupiah untuk biayanya ternyata dia ada biaya tambahan lagi ya guys ternyata totalnya jadi 1.900 sekian untuk biaya top upnya jadi lebih murah ya guys dari Gopaynya sendiri itu kalau top up lewat Gopay kalau bisa itu sebesar 2.500 tapi ini cuma 1.900an setelah itu teman-teman pastikan ini Gopay ya biasanya kan disini ada bank jago ya pastikan teman-teman pilih Gopay kemudian teman-teman langsung pilih bayar masukkan pin oke pembayarannya sudah berhasil ya guys sekarang kita cek saldo aplikasi dana ya guys nah disini sudah masuk ya guys tadi 0 sekarang sudah 20.000 saldonya kita coba cek untuk mutasinya ya guys kita pilih riwayat dan disini ada keterangan ya guys dari hotel murah.com isi saldo dana sebesar 20.000 rupiah sekian informasi yang dapat saya sampaikan jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar terima kasih dan selamat menikmati dan selamat menikmati